Pemirsa seperti inilah kondisi terkini sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya. Tumpukan sampah menjadi persoalan serius di tempat ini yang memang harus segera diselesaikan setelah surutnya banjir. Lumpur masih tetap mengenangi rumah warga dan masyarakat yang terdampak banjir juga masih sangat membutuhkan bantuan dari sejumlah pihak. Kami tadi menyaksikan bagaimana mereka berupaya untuk menerima bantuan dengan mengantri begitu dari setiap arelawan yang memberikan bantuan pemakanan dan logistik yang mereka butuhkan. Jika disini sudah surut ada beberapa wilayah lainnya utamanya di daerah Jakarta Barat yang masih tergendang ataupun terendam banjir tepatnya. Kita akan bergabung bersama dengan rekan-rekan kami yang ada disana. Ada rekan kami Yosefina Damaris, Lina Utsiki dan juga Mahathir Mohamad. Terlebih dahulu kita akan menuju ke Lineke yang berada di Kalideras. Lineke, apa informasi terbaru yang Anda bisa sampaikan kepada kami? Barangkali kita akan ke Yosefina terlebih dahulu. Yosefina Damaris. Meski kondisi disini gelap gulita, listrik masih dipadamkan dari PLN namun proses evakuasi masih berlangsung. Ini tadi kalau kami lihat ada warga yang mencoba menegakkan rumah mereka menggunakan perahu karyat yang tersedia. Namun banyak juga warga yang memilih untuk bertahan tinggal di rumah mereka khususnya mereka yang memiliki lantai dua. Karena memang tidak ada pengungsian yang layak untuk warga yang merupakan korban banjir yang ada disini. Ini sebenarnya kalau untuk bahan bantuan berupa bahan makanan, sembako, ataupun medis ini tersedia. Hanya saja tidak ada tempat pengungsian seperti untuk mereka beristirahat ataupun untuk tidur yang layak dan mampu menampung warga yang ada disini. Sehingga memang perahu karyat sengaja disediakan disini. Ini dari ditol air kemudian ada yang dirakit sendiri oleh warga. Ini fungsinya untuk akses, jadi membawa bantuan berupa sembako, bahan makanan atau yang dibawa dari warga dari luar kemudian dibawa lagi ke dalam untuk ketersediaan kebutuhan warga yang masih mengungsi ataupun bertahan di dalam. Jumlahnya sendiri ini kalau masuk ke dalam ada satu RW yang terdampak dengan total 5 RT ada hampir ribuan jiwa yang terdampak dari banjir yang berada di Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Banjir disini belum surut sepenuhnya kalau masuk ke dalam. Tadi kami juga sempat mengikuti evakuasi yang dilakukan oleh Barahakam Polri, ditol air Barahakam Polri. Ketinggian air di dalam ini kisaran 1 hingga 1,5 meter di dalam. Tadi kami juga seperti yang tadi kami sampaikan masih banyak warga yang bertahan di dalam untuk kebutuhannya sendiri. Ini mayortas warga memang masih menggunakan uang sendiri, belum ada bantuan yang pasti yang didapat. Dari tim medis juga ini memang ada dan disediakan dan harus ikut masuk ke dalam menggunakan perahu karet yang tersedia. Abraham Terima kasih atas informasinya.